Wow, semuanya, selamat menikmati. Saya sudah menikmati, saya sudah menikmati. Korea Utara diduga kembali melakukan uji coba rudal balistik menuju laut Jepang pada Rabu 13 September. Rudal dilincurkan saat Presiden Korea Utara Kim Jong-un pergi ke Rusia menemui Vladimir Putin. Menanggapi hal itu, Korea Selatan menuding Pyongyang melakukan aksi sabotase. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mendeteksi setidaknya satu peluncuran rudal dari Korea Utara. Namun, para pejabat di Seoul tidak memberikan rincian lebih lanjut karena masih menunggu hasil penyelidikan jalur penerbangan proyektil tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa rudal Pyongyang kemungkinan besar telah mendarat, akan tetapi penjaga pantai tetap menghimbau kapal-kapal untuk mewaspadai kemungkinan adanya benda-benda yang jatuh. Sebagai mana diketahui uji coba rudal ini, terjadi saat hari kedua Kim berada di Rusia. Kedua pemimpin itu akan membahas program satelit Pyongyang. Kim mengatakan Moskow mendapat dukungan penuh dalam melawan Barat. Namun, saat ditanya apakah kedua pemimpin itu akan berbicara tentang mendapat pasokan dari Korea Utara untuk mengisi kembali persediaan Moskow yang menipis, Putin mengatakan mereka akan membahas semua masalah. Sementara itu, Washington menduga kerja sama pertahanan adalah agenda utama pertemuan tersebut.